Selamat datang di channel Wilayah Tutorial, berikut ini saya bagikan kepada anda cara membuat banyak sheet dalam file excel menjadi satu file pdf ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengubah dari banyaknya sheet dalam satu file excel menjadi sebuah satu file pdf, bisa ikuti langkah yang akan saya bagikan di video ini. Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama kita buka dulu pada file excel yang sudah kita siapkan tentunya. Oke langsung aja kita buka seperti ini. Nah teman-teman ini hanya bahan percobaan jadi saya buat tabel sederhana seperti ini yang akan saya jadikan bahan percobaan di video ini. Kemudian dari banyaknya sheet ini akan saya ubah atau akan saya buat menjadi satu file pdf. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal klik bagian file di kiri atas ini. Kita klik bagian save as disini dan kemudian kalian tinggal memilih pada folder yang akan kalian jadikan sebagai penyimpanan dari filenya. Nah kita klik aja bagian disk PC ini dan kemudian kita tinggal alihkan di folder tertentu. Nah disini saya pilih aja folder yang ini. Kemudian kita bisa ubah pada nama filenya. Misalkan aja saya tambah angka 2 di depannya. Teman-teman nanti bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian untuk save as type ini kita klik seperti ini. Kemudian kalian cari yang namanya pdf ya. Nah ini dia kita klik. Kemudian jika sudah kalian klik bagian option seperti ini. Lalu teman-teman tinggal klik bagian enter warbrook ini. Lalu berikutnya klik aja ok teman-teman ya. Oke kita klik ok seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik bagian save. Nah kemudian disini teman-teman tinggal buka aja aplikasi yang mendukung untuk membuka file pdf tersebut. Misalkan saya pakai microsoft edge. Kita klik bagian ok aja seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat ini sudah menjadi satu file pdf seperti ini. Tetapi menjadi catatan pastikan anda telah merapikan datanya teman-teman ya. Jika belum anda rapikan nanti hasilnya terpotong seperti ini. Maka disini saya akan coba juga contohkan untuk merapikan datanya. Jadi disini tuh ada garis-garis seperti ini ya. Bisa anda lihat. Jadi kita jangan sampai melewati dari garis-garis yang sudah ada ini. Jangan sampai melewati. Atau kalian bisa letakkan di tengah langsung. Atau jangan melewati. Nah saya contohkan tidak melewati garis-garis ini. Jadi kita buat tabelnya sedikit mengecil lagi. Oke seperti ini. Nah ini kan sudah tidak terpotong. Kemudian kita geser lagi. Oke disini saya geser lagi seperti ini. Nah ini sudah tidak terpotong. Kemudian C3 saya geser lagi seperti ini. Nah ini sudah tidak terpotong. Kemudian kita lakukan ulang ya. Kita klik file di kiri atas ini. Kemudian klik bagian save as. Lalu berikutnya klik bagian disk PC. Kemudian kalian bisa letakkan di tempat yang kalian inginkan. Bisa kalian ubah namanya. Kemudian kalian ubah untuk tipe filenya menjadi pdf seperti ini. Kemudian kita klik bagian option. Klik yang ini. Lalu klik ok. Kemudian klik bagian save. Lalu kita lihat hasilnya. Sekarang sudah tidak terpotong lagi dan sudah rapi teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin itu saja untuk video kali ini. Cara mengubah banyak sheet di dalam file excel menjadi satu file pdf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.